Pernahkah kamu bertanya siapa yang menemukan angka nol sehingga cara kita berhitung jadi revolusioner? Kali ini kita akan membahas penemuan angka nol atau sunya oleh matematikawan India pada abad ke-5 hingga ke-7 yang menjadi landasan sistem desimal posisional modern. Dalam bahasa Sanskritah, sunya berarti kosong dan awalnya muncul dalam ajaran buddhis serta jainisme sebagai konsep kekosongan, kemudian diadopsi sebagai penanda placa holder dalam sistem desimal. Arya Bhatta pada 476 Masehi memperkenalkan prinsip place value. Setiap digit di sebelah kiri bernilai 10 kali digit sebelumnya yang menjadi fondasi sistem desimal posisional. Namun, Brahma Gupta lah yang benar-benar merumuskan nol sebagai bilangan. A tambah nol sama dengan A, A dikurangi nol sama dengan A, dan A kali nol sama dengan nol, menetapkan aturan aritmetika dengan nol yang kita gunakan hingga kini. Bukti tertua penggunaan nol sebagai placeholder terdapat dalam manuskrip Bakshali menunjukkan angka nol sudah dipakai di India kuno. Simbol nol juga terukir pada prasasti kuil catur buj di Gualior yang bertanggal Saka 798, berupa lingkaran kecil sebagai angka nol. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini tentang penemuan angka nol dan sejarah matematika, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe untuk fakta sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.